Hai, gue Rian Cesaria Kembali lagi bersama gue di Rian Cesaria Editing Class Nah, jadi pada foto kali ini kita memiliki foto kucing, foto hewan-hewan yang diambil seperti ini dan kemudian kita ubah menjadi seperti ini Nah, kali ini kita akan belajar untuk meningkatkan ketajaman dari suatu foto sehingga dapat memberikan suatu cerita pada foto tersebut memberikan momen pada suatu objek yang ada di foto tersebut dan seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya Nah, pertama kita buka aplikasinya Adobe Lightroom Nah, di sini kita punya foto yang sebelumnya sudah diedit foto kucing Nah, ini tampilan after edit-nya dan ini before edit-nya Oke, bisa dilihat ada perbedaan yang cukup signifikan dari before dan after edit-nya dari file before edit ini kita bisa lihat kalau si kucing ini menyatu warnanya dengan warna dinding dan warna jendela sehingga tidak ada kesan apapun dari si kucing ini tapi kalau misalnya kita berikan warna pada si kucing kita tajamkan sedikit warna pada bulu-bulunya seperti ini kita lihat di bagian bulu-bulunya ini lebih terlihat adanya shadow lebih shading lah maksudnya dan dari matanya itu terlihat lebih tajam dari mulutnya juga batas dari hidung ini itu memberikan kesan tersendiri pada fotonya ini berkesan bahwa ada se kucing yang sendirian di dalam rumah dan sedang melihat sesuatu yang ada di luar jadi kan ada semacam cerita dari foto tersebut kita lihat lagi disini file before dan ini after-nya oke editan yang cukup jauh padahal sebenarnya itu sangat simpel oke kita mulai dengan reset dari semuanya reset all pertama kita masuk ke light nah disini hal yang paling kelise yang paling sering kue ulang-ulang terus adalah di bagian highlight dan shadow highlight kita pentokin minus 100 shadow plus 100 nah disini ku bilang sekali lagi bahwa ini relatif tidak semuanya diterapkan selalu seperti ini minus 100, 10, 100 tidak seperti itu jadi ada suatu kala dimana dia ini emang butuh penyesuaian cuman khusus pada kasus ini itu kan detailnya memang kurang nampak jadi kalau misalnya kita pentokin-pentokin semua gitu itu bisa memberikan detail yang lebih terlihat dan kemudian dilanjutkan ke bagian white jadi di white ini kita coba naikkan dikit di rasa-rasa ya kemudian di black kita turunkan kita turunkan ya kurang lebih segini lah oke kemudian kita masuk ke bagian curve di bagian curve ini kita cukup ambil satu point aja di tengah dan kita turunkan ke bawah ya seperti ini oke kemudian di bagian belakang ini kita naikkan dikit untuk memberikan efek fade ya cukup berikutnya kita masuk ke bagian color di bagian color ini kita coba tambah di bagian temperaturnya di temperatur kita naikkan biar agak sedikit kuning iya biar ada kesan waktu sore-sorenya terus dari bagian vibrance sama saturation kita edit juga vibrance kita coba naikkan diimbangi sama saturation kita turunin ya jadi disini mulai terlihat jauh perubahan kita masuk ke efek di efek ini kita ambil di bagian clarity sama di haste clarity kita coba naikkan biar lebih tajam fotonya kemudian di haste juga kita naikkan ya sudah mulai terlihat semakin jauh terus kita kembali lagi ke bagian light contrast kita naikkan sedikit bisa dilihat itu perubahannya nah kita naikkan ya kurang lebih seginilah dan kita masuk ke sentuhan akhir di sentuhan akhir ini ya biasa vinyet vinyet kita turunin kok turun terus bang kapan dinaikin gitu ya kalau semisal kita butuh something yang putih pinggirnya ya kita naikkan cuman kali ini kita turunin biar lebih gelap hop feather kita naikkan lagi dikit ya dan sudah selesai editan kali ini nah jadi disini bisa kita lihat dari bagian kucingnya ada sedikit perubahan warna pada bagian dahinya ini kan tadinya agak sedikit abu-abu aja putih sama bobo tidak terlalu menonjol perbedaannya tapi begitu kita beri shading dia jadi lebih gelap dan ya kesannya seperti ini ada cerita dibalik fotonya ini jadi lebih bermakna fotonya ini kan jadi lebih tajam ya jadi cukup sekian editan kali ini poin penting dari editan kali ini itu ada di bagian curve nah disini kita bisa mengatur ketajaman dari objeknya bisa kita lihat disini di bagian bulu-bulunya ini yang ada di belakang kemudian di samping ini jadi terlihat lebih tajam ya kan dan sorot mata kucingnya juga terlihat lebih tajam oke cukup sampai sekian jangan lupa like dan subscribe dan nantikan juga video-video gue berikutnya saya Rian Cesar ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.